Indonesia menyisakan dua wakil di babak perempat final turnamen tenis ITF Indonesia Men's Future seri 2 Jakarta pada hari Kamis. Salah satunya Justin Barki yang berpasangan dengan Rustin Rolofs dari Afrika Selatan. Menghadapi petenis Vietnam-Thailand Puan Fang Nguyen, Kasidit Samrec, Justin Rolofs yang menempati unggulan tiga tidak menemui kendala berarti. Hanya butuh waktu 40 menit, Justin Rolofs menang dengan skor 61-61. Di semifinal, Justin Rolofs akan menantang pasangan Britannia India, Jonathan Gray Karundaising. Sayang, kemenangan gagal di petik wakil Indonesia lainnya David Agung Anthony Susanto. Keduanya dikandaskan pasangan Jepang Hiroyasu Ehara Sosimabukuro. Susanto bersaudara sejatinya mampu memberikan perlawanan sengit di set pembuka. Namun pasangan Jepang mampu mempatahkan servis Anthony 57. Di set kedua, stamina Susanto bersaudara semakin menurun. Sempat tertinggal 0-5, David Anthony akhirnya harus menyerah 1-6 dan merelakan tiket semifinal kepada Ehara Sosimabukuro. Berikutnya di semifinal, Ehara Sosimabukuro sudah ditunggu unggulan satu yang juga juara di seri pertama Luka Castel Niovo Red Corsel. Angga Nuriski, Raika Singgar, Kompas TV Jakarta.